Intro Kita tahu sendiri kan kalau di masalah kesehatan ini masih banyak juga masalah-masalah Yang bagaimana masyarakat itu berobat saja, kadang-kadang masih ada kendala ya Mungkin awalnya saya berpikir begini saja, simple saja Mungkin ini jalan ya untuk bisa berbuat lebih, bisa berbuat lebih untuk masyarakat Kepri Itu saja Terima kasih Mbak Cahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Gigi Ani Deviana Profesi saya Dr. Gigi Kalau berbicara tentang profesi saya lulus itu tahun 1986 Dan saya pertama bertugas itu di Kabupaten Kampar Dulu Riau ya, masih Riau sekarang, jadi saya di Riau Kalau dulu itu Dr. Gigi juga enggak banyak Jadi saya kebetulan pertama bertugas itu sudah ditempatkan di 3 puskesmas Jadi di daerah Kuwo masuk Kampar juga, Kabupaten Kampar Dan juga puskesmas air tiris masuk Kabupaten Kampar Jadi masih wilayah Kabupaten Kampar Dan satu lagi puskesmas namanya Danau Bingkuang Hampir 4 tahun di sana, tentunya banyak pengalaman ya menarik Karena awal-awal tugas masih muda, masih aduh daerahnya ini walaupun Riau masih sepertinya Di mana gitu ya, bahasa terutama problem Karena bahasa daerah itu memang sesuatu bahasa yang mau enggak mau kita juga harus belajar cepat Tetapi dengan 4 tahun ini, Alhamdulillah ya, sekedar untuk perbincangan saja bagaimana dalam melaksanakan tugas itu bisa berkomunikasi Tapi Alhamdulillah ya, ini pengalaman baru ya, baru namanya baru lurus, masih buta semua Nah yang setelah tahun 92, saya pindah itu ke Pekanbaru Di sana juga waktu itu, situasi masih dokter itu belum banyak juga Saya masih ditempatkan di 2 puskesmas, tapi sudah di ibu kotanya Di ibu kotanya sampai berapa tempat itu puskesmas ya Ada Simpang 3, puskesmas Simpang 3, puskesmas Sarapan Raya Nah terus bertugas di 2 tempat, saya Dulu wilayah itu masih pustuhnya belum banyak ya, tahun 90 sekian itu Jadi ada pustuh tetapi lokasinya jauh-jauh Jadi saya ingat pertama kali, tugas itu di pustuh kan alatnya belum ada ya Jadi pengalaman yang benar-benar bagaimana mengimplementasikan ilmu itu Dengan sarana-prasarana yang masih minim sekali Tetapi seru-seru saja ya, karena memang waktu kita sekolah sudah ada gambaran sih ya Sepertinya bakal kita ditempatkan kerja di daerah-daerah Karena memang ikut program wajib kerja sarana dulu Waktu di Pekanbaru agak sudah namanya ibu kota provinsi ya Walaupun tahun 92 juga masih situasinya berbeda dengan sekarang Masih untuk dokter-dokter gigi itu, sekolah giginya masih minim juga ya sepertinya Tapi agak dibandingkan di kabupaten yang berjarak sekitar 70 kilo dari Pekanbaru Jadi di dua puskesmas itu saya sampai tahun berapa? Ada 10 tahun ya mungkin, tapi ya itu keliling kan Dari berapa puskesmas sampai ke pustunya Waktu itu kalau memang kalau yang tahu daerah Pekanbaru sampai Rujusari Jadi setelah kira-kira dari tahun 88 sampai 2002 itu berapa tahun itu? 12 tahun mungkin ya Di bekerja di pelayanan ke masyarakat Akhirnya saya dipindahkan ke manajemen ya Jadi itu pindah tahun 2002 Saya ingat sekali pada saat mungkin otonomi daerah ya Jadi saya ditariklah ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Saya waktu itu kena di bidang struktural Saya menjabat menjadi kepala seksi rumah sakit Itulah awal karir saya di manajerial Sampai nanti saya pensiun Jadi saya pensiun itu di 2022 Itulah karir saya menjadi kepala bidang di beberapa tempat Saya pernah juga di Dinas Kesehatan Di Dinas Ketahanan Pangan Tapi umumnya saya di Dinas Kesehatan Hanya setahun saja saya keluar dari Dinas Kesehatan Tetapi tidak jauh-jauh juga dari bidang kesehatan Seperti saya menjadi Kepala Bidang Lisi Waktu di Badan Ketahanan Pangan Tapi hanya setahun Karena akhirnya saya ditarik lagi ke Dinas Kesehatan Nah sampai tahun 2009 itu saya di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Tahun 2009 ya juga Saya itu pindah ke Provinsi Kepulauan Riau Nah jadi saya pindah ke Provinsi Kepulauan Riau Mengikuti tugas suami Dan hanya sempat kira-kira berapa bulan saja Saya Gimana ya Tetap di kantor Tetapi saya Istilahnya Tetap di pelayanan juga Jadi saya tidak jauh-jauh mengurusi pelayanan kesehatan Nah pada saat di Dinas Kesehatan Provinsi itu Saya tidak juga jauh dari urusan-urusan Kalau dulu ada mungkin sekarang pun masih ada jaminan kesehatan ya Jadi bagaimana pelayanan itu bisa sampai ke masyarakat Terutama karena saya di Provinsi Tentunya di Kabupaten Kota Kabupaten Kota yang di notabene Kalau di Provinsi Kepulauan Riau itu ada tujuh ya Kabupatennya Jadi saya mengurusin hal seperti itu Dan saya juga pernah menjadi kepala bidang yang khusus Mengurusin SDM ya Jadi SDM Kesehatan Ada yang mau sekolah Melajutkan spesialis Itu bukan bidang saya Nah di tahun 2017 akhir Saya mengikuti open bidding ya Assessment untuk S2 di Kota Batam Jadi Alhamdulillah Saya diberi amanah Untuk menjadi Direktur RS UJ Embung Fatimah Di Kota Batam Itu tahun saya dilantik 2017 akhir Jadi saya mulai efektif di 2018 Januari Menjadi Direktur RS UJ Embung Fatimah Saya menjabat disitu sekitar 4 tahun lebih ya Jadi kalau jamannya COVID itu Yang kita pas lagi ada musibah COVID Saya disitu masih menjadi Direktur RS UJ Jadi ini juga suatu hal yang menarik ya Karena di rumah sakit itu banyak sekali disiplin ilmu Jadi tentunya SDM yang disana Yang melakukan pelayanan itu memang Mulai dari ada subspesialis Spesialis sampai Apalagi yang akademi banyak Dan juga termasuk Dukang Sabtu Seperti itu ya Terima kasih Mbak Caya Kalau bicara COVID Yang teringat sedih dulu Pasti sedih Karena awalnya COVID Kita kan juga saat itu masih meraba Belum beritanya juga simpang siur Dan belum pasti seperti itu Tapi dengan adanya kasus pasien-pasien yang berdatangan Ataupun keluhan-keluhan Memang awalnya kita Apa ya bahasa Indonesia Tergagap-gagap ya seperti itu Karena apa kita juga Walaupun kita orang medis SOP-nya itu kita belum tahu Menghadapinya seperti apa gitu kan Dan melindungi diri kita sendiri bagaimana Tetapi dengan berjalannya waktu Tentunya ini pelan-pelan ya Pada saat itu Bukan pelan-pelan lagi Apa ya namanya Kita dikasih Ada surat Hendaran dari Kemenkes saat itu Sudah gitu kita juga Dikumpulkan pimpinan Waktu itu Bapak Wali Kota Bapak Muhammad Rudi Di briefing-briefing semua Mulai dari Dinas Kesehatannya juga Bapak Didi Dekter Didi Jadi intinya begini Pada saat ada COVID Semua lini itu kan bekerja Tetapi rumah sakit ini adalah Tempatnya Tempatnya Apa ya Pasien COVID itu datang Nah awalnya kita juga keterbatasan Kalau penyakit menular itu Tidak sembarang kan penanganannya Jadi seperti contohnya Kita tempat saja tidak memenuhi syarat Jadi kita buat tempat ya Jadi waktu itu namanya istilahnya Ruangan tekanan negatif Ruangan operasinya juga kita belum punya Jadi di samping menyiapkan tempat rawat inapnya Dan juga SDM-nya Dan juga tentunya Kebutuhan lainnya Seperti kita perlu masker Masker yang di pelayanan Pakai masker apa Mulai dari S95 Sampai masker bedah biasa Nah itu juga Apa namanya Perlu dipersiapkan Dan tentunya Di samping kita juga rapat tadi Dengan intersektor dan lain-lain Itu tentu juga kita harus mempersiapkan Kebutuhan logistiknya juga Ya kan Jadi obat-obat juga Obat-obat itu mungkin selama ini Macem-macem Tapi begitu ada ini kan Memang kita tahu Bahwa salah satu adalah Upaya peningkatan Daya tahan tubuh Salah satunya mungkin dengan vitamin Jadi yang vitamin yang tadinya Mungkin kita tidak ada Atau tidak sebanyak Seperti biasanya Itu kita Apa namanya Tentunya mengikuti Aturan mainnya Karena ini Pengadaan atau apa-apa lain Itu tidak bisa Semaunya kita Tetap harus ada Jadi belajar ada peraturannya Bagaimana Berkoordinasi juga Dengan tentunya Dalam hal ini Pemerintah kotanya Dengan jejaring kita Dan terutama Saya mempersiapkan Istilahnya Pasukan saya di rumah sakit Ya dalam hal ini tentunya Ya anak-anak saya lah mungkin ya Jadi banyak ada di situ Perawat juga ya Dan juga ada di manajemen Dan semua hal ini di situ Kita Di samping mempersiapkan Tadi ketersiapan tadi Dan hal yang paling Apa ya Saat itu saya juga pernah mengalamin Ada pasien yang meninggal Upama contohnya Itu kan harusnya SOP-nya dikuburkan Upamanya dimakamkan Empat jam Nah kan bingung nih Siapa ini Pembagian pemakaman juga Waktu itu mungkin Belum ada trainingnya Masalah Disosialisasikan Oh caranya begini Harus pakai begini Pakaian-pakaian pun semua Itu karena pakaian Dan harga-harga pun Melambung tinggi semua Kita mulai dari Obat vitamin Sampai bajunya Sampai Apa namanya Perlengkapan-perlengkapan Medis lainnya Itu semua serba mahal Nah ini juga Suatu hal yang kita perlu Harus hati-hati Tetapi Alhamdulillah ya Dengan tentunya Ini semua Kerja tim Tidak hanya rumah sakit saja Tentunya dalam hal ini Pemerintah kota Dan semua yang terkait Saya tidak bisa sebutkan Satu-satu Kita bisa melewati Alhamdulillah Dua tahun Dua tahun ini Dan saya juga pernah mengalami Bagaimana SDM saya Itu Mulai Kena ya Mulai sakit Mulai apa Jadi bagaimana memutar Memutar Siasat lah ya Gimana caranya Supaya Yang tadinya satu sih Mungkin tujuh orang Dapan orang Jadi turun jadi empat orang Dengan jumlah pasien yang banyak Dengan tenaga SDM yang kurang Jadi kita juga mengoptimalkan Yang di manajemen Mungkin turun gunung istilahnya ya Jadi yang tadi di kantor Kan juga ada tenaga-tenaga Medisnya juga Itu kita perbantukan Dan juga waktu itu Di Asram Haji Juga kita tahu Kita juga Melayani Merawat ya Tentang COVID Yang OTG Dulu istilahnya ya OTG Yang diisolasi Supaya tidak menambah Ya penularan Ke orang yang masih sehat Seperti itu Tapi ini hal-hal yang menjadi Saya pribadi Tentunya ini Pengalaman yang tak terlupakan Ya Jadi Tapi seru Kena Rintangan itu Alhamdulillah Semua-semua Yang menjadi kendala Itu Memang harus tim Terima kasih Mbak Saya Jadi saya ini Kebetulan Anak kolong Katanya dulu istilahnya Jadi bapak saya itu Tentara Waktu saya SD Namanya juga Anak tentara Sering pindah-pindah Saya SD itu Pernah di Tembilahan Pernah di Bukit Tinggi Pernah di Padang Dan dimana lagi Bang Kinang Bang Kinang Empat tempat Dulu pindah itu Gampang Mbak Tidak seperti sekarang Jadi terakhir Saya melulus SD Itu di Tembilahan Saya sekolah SD di Tembilahan Sempat empat tahun Tinggal empat tahun Jadi bisa saja Dulu saya satu caw itu Sudah pindah Jadi waktu tamat Tahun berapa itu 74 Saya sudah tamat SD Dari Tembilahan Waktu itu bapak saya Kebetulan Dandim di situ Jadi setelah tamat Kita pindah ke Pekanbaru Nah waktu di Pekanbaru itu Orang tua kan di sana Saya ikut Kakak saya di Jakarta Jadi saya SMP-nya Memang sempat sebentar Di Pekanbaru Tapi menamatkannya Saya di Jakarta Jadi saya SMP saja Sudah dua kota Pekanbaru dan Jakarta Tamat SMP Saya pindah lagi Ke Pekanbaru Kebetulan orang tua saya Di Padang Tapi keluarga Ibu dan lain-lain Tetap di Pekanbaru Saya ikut sekolah di situ Hanya satu semester Atau satu tahun Kalau tidak salah Keras dua Saya pindah lagi ke Surabaya Ikut kakak saya di Surabaya Yang kebetulan Suaminya juga Dandim di sana Sampai tamat Nah waktu tamat Inilah saya akhirnya Mendaftar sekolah Karena pada saat itu Di Universitas Negeri UNER Tidak masuk saya Sayangnya saya Mendaftar di swasta Di Jakarta Saya keterima di Jakarta Fakultas Keduturan Gigi Universitas Profesor Dr. Mustapok Saya masuk tahun 1981 Saya lulus itu Tahun 1986 Begitu lulus itulah Saya kepulang lagi Ke orang tua Di Pekanbaru Waktu itu saya belum menikah Jadi kata orang tua Sudahlah kamu sudah Kelih-kelih kemana Mumpung belum menikah Ikut orang tua dulu Jadi akhirnya diarahkanlah Saya tugas di Riau Waktu itu di Riau Nah tahun 1988 Itulah SK saya keluar Di tiga tempat tadi Tiga tempat tadi Waktu itu saya belum menikah Masih idealis sekali ya Kayaknya apa nih Yang bisa saya bantu Kan seperti itu ya kan Ternyata Ya itu tadi di lapangan Kok aduh alatnya Gak ada Ini yang gak ada Jadi walaupun profesi dokter gigi Kadang-kadang Karena itu di puskesmas ya Di puskesmas itu kan Promotif dan preventif yang utama Jadi banyak hal lain yang bisa dilakukan Selain cuma profesi dokter gigi Jadi kita dulu Jangan melakukan penyuluhan Ke masyarakat Ke pustunya Ke masyarakat Ke posyandu itu Itu memang sudah pekerjaan di puskesmas Jadi dulu Kebetulan memang pegawai di puskesmas itu Banyak putra daerah di situ ya Jadi bahasa itu memang awalnya kendala Tapi ada yang penerjemah Lama-lama Lumayan bisa juga Bahasa ocu kata orang di sana Mungkin ya bahasa ocu Nah itulah Sampai 4 tahun juga saya di tiga puskesmas itu Mungkin itu mbak Jadi tamatnya saya di Jakarta ya Saya ditempatkan sampai itu tadi perjalanan yang karir saya ya Mulai dari tahun 88 Sampai 2002 saya masuk dinas Dari 2002 itu rasa jalurnya sudah tidak difungsional lagi Tetapi berbuat itu kan tidak harus dipelayanan Ya di kantor juga bisa Nyatanya tuh waktu terakhir dia jadi direktur Menolong juga akhirnya Mbak Arnie kan tahun berapa? 19 ya 1989 Anak saya sepasang Jadi anak saya kebetulan ada mengikuti saya ya Tapi tidak saya arah-arahkan ya kan Satu dokter gigi sudah mengambil spesialis Dan juga kebetulan istrinya juga dokter gigi spesialis Nah anak saya yang kedua perempuan Itu juga sudah menikah Punya putra satu Jadi saya sudah punya cucu satu laki-laki Umur 4 tahun lebih Nah sekarang anak saya yang perempuan Sudah mengambil spesialis neuro di UNHAS Dengan suaminya juga mengambil spesialis Jadi saya sudah sepasang Anaknya tinggal di rumah berdua saja sekarang Kalau dipikir-pikir nih ya Saya memang tidak ada berencana sama sekali Karena saya baru pensiun kan satu setengah tahun ini mbak Dari jabatan terakhir ya Direktur RSUDE Jadi selama satu tahun ini Memang saya kebanyakan sudah jalan-jalan ya Yang dulunya tidak sempat saya lakukan Mungkin saya lakukan sekarang Salah satunya ya si Ratu Rahmi tadi Ke keluarga yang dimu cuman Mungkin sehari-dua hari saja ketemu Udah itu pulang gitu ya Nah memang ini mungkin sudah jalan ya mungkin ya Untuk terjun ke ini Jadi setelah satu setengah tahun saya pensiun Adalah yang misalnya meminang saya Untuk masuk ya ke jalur politik ini Dan mungkin awalnya Saya berpikir begini saja Simple saja Mungkin ini jalan ya untuk bisa berbuat lebih Ya berbuat lebih itu kan Bukan berarti kalau tidak Apa nah bekerja Itu kita tidak bisa berbuat apapun Tapi mungkin ada ini lebih ada jalannya Bisa ya membantu ya Tadi seperti tadi Dan tugas itu semua amanah sebenarnya Ya amanah sebenarnya Jadi itu saja mungkin Ya tetap nanti kepelayanan juga Karena saya bilang kesehatan ya mungkin ya Kalau kali ini terjun ke politik Ini berbuat lebih apa ya Ya Itu saja Luas ya Buat lebih ini tentunya ke hal yang positif Mungkin bisa membantulah yang apa masyarakat butuhkan ya Kita tahu sendiri kan kalau di masalah kesehatan ini Masih banyak juga masalah-masalah Yang bagaimana masyarakat itu Berobat saja Kadang-kadang masih ada kendala ya Ya dari dirinya sendiri bisa juga Dari pihak Mana nih Pelayanannya juga Yang kita tahu Tapi itu biasanya Memang ada peningkatan sih Saya lihat ya Peningkatan Tetapi tetap masih ada yang perlu kita Krivisi Mungkin seperti itu Kenapa ya memilih Hanura Jodoh mungkin kali ya Jadi begini Mbak Sebenarnya Kalau partai itu Misi dan misinya itu bagus semua Ya cuman mungkin ini Saya merasa ya Bahwa mungkin Hanura inilah yang Sesuai dengan Apa namanya Misi-misi yang diri saya sendiri Yang ada di dalam Hanura Jadi kalau memang nantinya Seijin Allah Dan juga tentunya dukungan dari masyarakat Saya bisa Duduk ya Di Apa namanya DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tentunya saya bisa berharap Bisa berbuat lebih Untuk masyarakat Masyarakat Kepulauan Riau Jadi nanti Mbak Apabila Atas izin Allah juga ya Apabila saya Duduk nanti Di Jadi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tentunya Yang selama ini Saya geluti ya Profesi saya Yang tidak jauh-jauh juga Dengan bidang kesehatan Mungkin akan bisa lebih banyak lagi Memberikan Apa ya Lebih istilahnya Pelayanan ini kan Luas Jadi Bisa menjangkau lagi Masyarakat yang lebih luas Tentunya masyarakat Kepri Jadi tidak notabene Yang selama ini saya bertugas Hanya skop yang lebih kecil Nanti ke depannya Bisa lebih luas lagi Saya Dr. Gigi Ani Dewiana Mencalonkan diri Insya Allah Nanti ya Calon anggota DPRD Kepri Dari Partai Hanura Dari Dapil 5 Yaitu Batu Haji Sekupang Sagulung Dan Belakang Padang Tentunya Pilihan dan Kepercayaan masyarakat Kepri Adalah doa Dan Dukungan bagi saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!